Pendidikan di Papua ketinggalan, jadi kayak orang tua bilang, ah pendidikan di Papua tuh, pendidikan di Indonesia tuh agak rasis, karena di Papua ketinggalan, terus akhirnya saya nanya, kenapa bisa ketinggalan, ya dari dulu sampe sekarang soal ujiannya gitu-gitu aja, soalnya kayak misalkan kita nemu soal ujian tuh, Budi pergi ke sekolah, kan itu gak nyambung kalau di Papua, ya sejak kapan orang Papua ada namanya Budi? Gak ada, gak ada, belum pernah seumur hidup saya belum pernah nemu, gak ada, makanya biar ada akhirnya ke Bandung, disuruh ke Bandung, makanya jadi kayak Asep gitu Tapi hebat ya, kita sebagai orang Bandung juga ikut bangga, dan Pace ini mungkin akan memberikan rasa malu kepada orang-orang yang gak mau belajar bahasa daerah, terutama bahasa Jawa Barat Sampai jumpa di video selanjutnya